105C 400V ini ataupun nilai 105C ini kita akan ubah menjadi mikro farab terlebih dahulu nanti kita akan mudah untuk menggantinya sehingga tidak melebih ataupun tidak kurang dari nilai yang dibutuhkan lampu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Areopi Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sederhana cara mengganti kapasitor dropper semacam ini Ini sering kita jumpai pada jenis lampu semacam ini Jadi jenis lampu non-driver ataupun lampu murah lah gampangnya seperti itu Dan seringnya kerusakan sering terjadi pada kapasitor droppernya ini Salah satu ciri kerusakannya yang diakibatkan oleh kapasitor dropper ini Satu nyalanya redup jika sudah kapasitasnya ini sudah menurun ataupun sudah melemah Lantas yang kedua bisa juga menjadi mati total Itu bisa juga disebabkan oleh kapasitor dropper ini teman-teman Dan tentunya ini ukurannya sangat berbeda-beda Jadi disesuaikan dengan beban ataupun daya dari lampu ini Jadi misalkan lampu 3W dengan 10W akan mempunyai nilai yang berbeda Cuma disini yang jadi permasalahannya adalah teman-teman Kadang kita sulit mendapatkan pengganti yang pas Karena pada waktu kita mengganti kapasitor dropper ini Kalau tidak sesuai ataupun terlalu rendah ataupun terlalu tinggi Dampaknya juga kurang mendapatkan hasil yang kurang sempurna Kadang juga malah lednya menjadi mati Kalau kita mengganti nilainya yang tidak pas Misalkan di bawahnya jauh Itu nyalanya menjadi redup sekali Kadang tidak bisa menyala Lantas jika kita mengganti dengan nilai yang lebih besar Akan membuat lampu ini menjadi menyala sangat terang sekali Tetapi akhirnya lampu menjadi rusak karena kelebihan arus Jadi nilai dari kapasitor dropper ini sangat berpengaruh pada daya Ataupun watt yang terpasang pada lampu Jadi antara lampu 3W dengan 10W 15W Pasti ukurannya sangat berbeda-beda Dan untuk mengganti ini di pasaran Kadang kita tidak mendapatkan ukuran yang pas Jadi pada waktu kita melakukan penggantian Juga sering terjadi kegagalan Misalkan hanya menyala beberapa hari saja Kemudian mati kembali Karena memang tidak pas Lantas bagaimana cara mengganti Agar pas ataupun minimal Kita mendapatkan pengganti yang Istilahnya tidak terlalu jauh Misalkan nilainya Sehingga masih mampu dipakai Tidak merusak lampu ini Ataupun tidak membuat lampu ini menjadi bermasalah Seperti ini pada lampu ini Tertulis CL21 Bawahnya adalah 105G 400V Mungkin teman-teman bisa kelihatan CL21 ini adalah kode Mungkin kode dari pabrik Sedangkan yang kita pakai adalah ini 105G 400V 400V disini adalah voltasenya Jadi mampu bekerja pada Tegangan sampai 400V Lantas 105G Ini adalah 105G ini adalah Menentukan nilai mikrofarabnya Lantas J ini adalah Sistem toleransinya Lantas bagaimana cara menggantinya Jika kita tidak mempunyai pengganti 105G ini teman-teman Ataupun mungkin teman-teman Kesulitan mendapatkan di pasaran Oke Caranya sangat sederhana Kita 105G 400V ini Ataupun nilai 105G ini Kita akan ubah menjadi mikrofarab terlebih dahulu Nanti kita akan Mudah untuk menggantinya Sehingga tidak melebih Ataupun tidak Kurang dari nilai yang dibutuhkan Lampu ini Caranya kurang lebih seperti ini Teman-teman Jadi kita harus mengkonversi dulu Dari 105G ini menjadi Mikrofarab Sedangkan untuk J nya ini Kita boleh Menghitung Ataupun tidak Karena J ini adalah nilai toleransi Oke Kita akan mencoba Merubah dari 105G ini Menjadi mikrofarab Caranya sangat mudah Kita cukup menulis Angka yang pertama Dan kedua Teman-teman Sedangkan angka yang ketiga ini Adalah sebagai pengali Karena sebagai pengali Kita cukup Tulis saja 5 kali Jadi akan mendapatkan 1 juta 1 juta ini Masih dalam satuan Picofarab Untuk menjadi mikrofarab Tentunya kita harus Mengkonversi lagi Menjadi nanofarab Kita bagi seribu Ketemunya Seribu Nanofarab Kita akan Konversi lagi Ke mikrofarab Dibagi seribu lagi Akan ketemu 1 mikrofarab Jadi ini teman-teman Kalau kita sudah Menemukan patokannya 1 mikrofarab Kita akan Sangat mudah sekali Untuk Mencari penggantinya Jika kita Tidak mempunyai Pengganti yang Aslinya Minimal kita Sudah mendapatkan Patokan Kalau kita Mengganti kapasitor ini Kapasitor dropper ini Kita harus Mencari nilai Yang mendekati Minimal 1 mikrofarab Atau Di atasnya sedikit Untuk penggantian Kapasitor dropper ini Terlalu rendah juga Tidak baik Terlalu tinggi juga Tidak baik Terlalu rendah Kadang lampu Tidak bisa menyala Atau kadang Bahkan Nyalanya sangat terdup Kalau terlalu besar Nilainya Mikrofarabnya Berdampak pada Lampu Akan menjadi Mati Teman-teman Kadang malah Lampu menjadi Cepat rusak Karena apa Ampernya terlalu besar Ataupun arus Yang masuk terlalu besar Jadi dengan Cara kita Menghitung seperti ini Kita Dimudahkan sekali Untuk mencari Pengganti Kapasitor dropper Jika kita Tidak menemukan Di pasaran Sedangkan Satu mikrofarab ini Bagaimana kita Mencarinya Sebagai contoh Di pasaran ada 115C 115C Kalau kita Konversi ke Mikrofarab Ketemunya Sekitar 1,1 Mikrofarab Ini masih Dalam batas Toleransi Teman-teman Jadi tidak Terlalu Jauh Selisihnya Lain halnya Kalau kita Mengganti Dengan 225C Akan menjadi 2,2 Mikrofarab Ini sangat Terlalu besar Sehingga Kadang Berdampak Pada Lampu Menjadi Cepat rusak Walaupun Mungkin Kalau dipasang Dengan Nilai Mikrofarab Yang lebih Tinggi Cahaya Akan menjadi Terang Sekali Tetapi Akan Cepat Mati Karena Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Lampu Itu Jadi Dengan Maksud Dan Tujuan Kita Mengkonversi Dulu Ke Mikrofarab Kita Bisa Menentukan Berapa Kebutuhan Yang Dibutuhkan Oleh Lampu LED Ataupun Kita Mengganti Di bawahnya Ini Kurang Dari Satu Mikrofarab Ini Dampaknya Kurang Baik Lampu Menjadi Reduk Dan Kadang Lampu Tidak Bisa Menyala Karena Arusnya Terlalu Lemah Baik Teman Teman Mungkin Bisa Dipahami Bagaimana Cara Mengganti Kapasitor Dropper Yang Benar Ataupun Yang Sesuai Agar Lampu Kita Menjadi Awet Kurang Lebih Dengan Cara Seperti Ini Teman Teman Jadi Ini Cara Areopi Untuk Mengganti Kapasitor Dropper Yang Kita Tidak Bisa Mendapatkan Di Pasaran Caranya Dengan Menurunkan Kita Menjadi Mikrofarab Kita Akan Bisa Mengetahui Kebutuhan Dari Arus Ataupun Amper Dari Lampu LED Oke Teman Teman Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Share Dan Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Teman Teman Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh